Dalam rangkaian HUT ke-50 Tahun, Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Palembang pada Senin pagi memaksanakan seminar kesehatan di Hotel Suwarnadwipa Palembang. Dalam kesempatan ini, dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam rangka HUT yang ke-50, berbagai rangkaian kegiatan dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Palembang. Seperti pada Senin pagi, BBLK Palembang melaksanakan seminar kesehatan dengan mengusung tema berdamai dengan diabetes di Hotel Suwarnadwipa Palembang yang langsung dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan RI. Dalam sambutannya Muhammad Budi Hidayat, Kepala BBLK Palembang mengatakan, Dalam ulang tahun yang ke-50 ini, BBLK Palembang mengusung tema, melangkah lebih kuat melampaui harapan semua. Tujuan dari seminar kesehatan untuk memberikan pemahaman, mulai dari memahami penyakit diabetes, pengobatan, mengatur pola makan, hingga aktivitas fisik untuk penderita diabetes militus. Tahun BBLK ke-50, ada pun tema yang kami berusung pada ulang tahun ini, kita ingin melangkah lebih kuat melampaui harapan semua. Menemudahan BBLK ke depan akan mencapai seperti ini. Tujuan dari seminar ini, Pak Palembang, pertama, memberikan pemahaman mengenai diabetes militus, yang kedua, memahami penyakit dan pemeriksaan diabetes militus, yang ketiga, memahami pengaturan pola makan, penderita diabetes militus, dan yang keempat, memahami aktivitas fisik. Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saxono Harbuono, mengatakan, pasien diabetes menyebar dan kadang tidak teridentifikasi karena tidak ada gejala penyakit. Oleh sebab itu, pemeriksaan gula darah sangat penting. Pada rekor muri, pemeriksaan gula darah oleh BBLK Palembang, ada 9,7 persen penderita diabetes dari seluruh populasi yang diperiksa. Oleh sebab itu, pemeriksaan diabetes secara rutin sangat penting untuk menanggulangi pasien diabetes. Wakil Menteri Kesehatan RI juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada BBLK Palembang yang ke-50. Kedepannya, BBLK Palembang bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Pasien-pasien diabetes itu tersebar dan kadang-kadang tidak teridentifikasi. Tidak teridentifikasinya karena tidak ada gejalanya. Karena itu pemeriksaan gula darah menjadi sangat penting. Kemarin di BBLK telah melakukan pemeriksaan gula darah yang masal. Dan kita ketemu jumlahnya 9,7 persen dari seluruh populasi yang diperiksa. Dan kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak tahu bahwa mereka berkaitan diabetes. Karena itu pemeriksaan rutin menjadi sangat penting untuk menanggulangi pasien-pasien diabetes. Terima kasih. Ucapan sedikit Pak untuk BBLK. Mudah-mudahan BBLK bisa menjadi berkontribusi kepada masyarakat secara langsung dan secara luas lebih baik. Dan ini bersinergis dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ekis Saputra, PAL TV